mengapa perlu menegakkan hal asasi manusia dalam eran yang normal yang pertama adalah supaya semua orang tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar jadi selama bekerja selama tidak bekerja pun kita tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar tujuannya sebenarnya kan untuk melindungi kita dari wabah ini dan ini bisa dilihat dari foto ini selama bekerja pun tetap harus melakukan protokol kesehatan yang sudah diberikan di tempat itu persaingan untuk mendapatkan sektor transformasi juga dari sisi persidakkan mari kita berhenti persas bisnis yang biasanya harus meeting bukan hanya menyesali atau meratapi nasibnya pandemi tapi juga berbuat sesuatu selama proses pandemi ini terjadi ini merupakan kegiatan yang baik dan harus selamat pagi selamat pagi Mario pagi supaya kita sama-sama gak nervous supaya kita sama-sama saling kenal gitu ya jadi supaya lebih nyaman mungkin saya kasih kesempatan dulu buat nyapa dulu ya Mario ya terima kasih buat pihak MDC buat Mems UI yang diwakili Mr. Christian Wisnuwardana ST sudah memberikan kesempatan buat kami UPH Kampus Surabaya untuk membantu proses webinar di MDC juga buat Bu Marji, Pak Tri juga kesempatannya dan ketuanya Dik Gracia dan seluruh panitia yang sudah terlibat dalam acara webinar ini menurut saya sih ini kegiatan yang keren ya apalagi buat generasi muda jadi berikut profil dari narasinya Dik Gracia dan seluruh panitia yang sudah terlibat dalam acara webinar ini menurut saya sih ini kegiatan yang keren ya apalagi buat generasi muda jadi bukan hanya menyesali atau meratapi nasibnya pandemi tapi juga berbuat sesuatu selama proses pandemi ini terjadi ini merupakan kegiatan yang baik dan harus didukung oleh semua pihak bahkan waktu saya baca ini kan saya tadi sempat bingung webinar Aksimue waktu itu ternyata kalau dibaca kan Aksimu kan maksudnya Aksimue MDC 2020 yang lebih keren lagi singkatannya Aksi kreatif dan konstributif siswa-siswi muda mueda jadi ini menurut saya kegiatan yang keren oke sebelum mungkin untuk memulai sesi hari ini saya akan mulai untuk share screen dulu buat yang lebih keren untuk menurut saya ...delakukan itu apa? Dengan kondisinya new normal ini apa? Kalau dihubungkan dengan... ...acara demi acara dalam diskusi kali ini. ...silahkan untuk diisi. ...penggunaan plastik sekali pakai dari peralatan... ...terus komunikasi proses produksi yang memperhatikan... ...selaku... ...kami juga mengecekkan... ...mereka pasti mikir dua kali untuk spend uang sebanyak itu. Jadi buying powernya... ...bilang poin-poinnya clear sesuai dengan yang diharapkan. ...kemudian... ...dan menggunakan hand sanitizer di luar rumah. Yang kedua... ...tubuh pada lansia pun tidak dapat bekerja dengan maksimal. ...yang ada apalagi di masa... untuk penanggung... ...perakan untuk penanggungan... ...perakan... ...perakan di masa bererang... ...sana...